India, negara yang warganya masih suka BAB sembarangan, yang masakan jalanannya bikin nafsu maka kita jadi hilang, diam-diam sudah bisa bikin kapal induk sendiri. Kapal induk pertama buatan India ini punya berat 40.000 ton, panjang 262 meter, lebar 62 meter, dan tinggi 59 meter, punya 14 dek dan dirancang untuk menampung sekitar 1.700 kru. Kapal ini juga punya lebih dari 2.300 kompartemen termasuk kabin untuk menampung petugas wanita. Dengan komponen di dalam kapal, hampir 75% dibuat di dalam negeri. Mulai dari desain spesifikasi konstruksi, senjata utama sensor, sampai baja yang digunakan. Dikutip dari NDTV, kapal induk ini sudah melakukan uji coba lautnya pada hari Rabu 4 Agustus 2021 waktu setempat, dilepas pantai Kochi di negara bagian Kerala, dan rencananya akan dioperasikan pada Agustus 2022 tahun depan, yang akan menjadi sebuah penghormatan dalam rangka 75 tahun kemerdekaan India. Kapal induk IAC Vikran murni dilancang dan produksi di dalam negeri. Bukan buatan Cina, seperti yang sedang kalian pakai. Pembangunan kapal ini memakan biaya sekitar 44,5 miliar rupiah, spesifikasi kapal induk IAC Vikran. Kapal induk ini dapat menampung sekitar 26 jet tempur MiG-29K buatan Rusia, helikopter multiperan MH-60R, helikopter peringatan dinikamov K-31. Kapal induk Vikran memiliki kecepatan tertinggi sekitar 28 knot atau sekitar 52 km per jam, dengan jarak tempuh sekitar 13.900 km. Menurut laporan Tain Sof India, kapal induk ini diberi nama IAC Vikran, yang artinya melangkah melampaui. Angkatan Laut India juga menggambarkan kapal induk ini sebagai kapal perang terbesar dan paling kompleks yang pernah dirancang dan dibangun di India. Menteri Pertahanan India, Rajat V, mengatakan pelayaran perdana kapal induk ini adalah kesaksian nyata atas komitmen Teguh Kambi dalam pertahanan, momen yang membanggakan bagi India. Kata Bapak Singh, realisasi tonggak persejarah ini terlepas dari COVID-19, menunjukkan dedikasi dan komitmen sejati dari semua pemangku kepentingan. India saat ini hanya memiliki satu kapal induk INS Vikramaditya, seberat 44.500 ton dari Rusia, seharga 2,3 miliar dolar, atau senilai 32 triliun rupiah yang dibeli pada November 2013. Dengan kehadiran Vikram, membuat negara India memiliki dua kapal induk, sama seperti jumlah kapal induk yang dimiliki Cina saat ini. Vikram juga menjadikan India negara ke-6 yang mampu merancang merakit kapal induk sendiri. Negara lain yang memiliki kemampuan ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan Cina. India tampaknya sedang meningkatkan kekuatan militer demi melawan pengaruh Cina. Setelah melakukan uji coba kapal induk buatannya sendiri, IAC Vikram, India juga mengungkap sedang membangun puluhan armada lainnya. Selain memiliki kapal induk baru, Angkatan Laut India mengungkap pihaknya juga tengah membangun 44 kapal. Dan kapal selam di dalam negeri, Kepala Angkatan Laut India bahkan menyebut pihaknya juga akan membangun kapal induk ketiga, seperti dimuat AFP. Peningkatan kekuatan Angkatan Laut India dilakukan demi menghadang pengaruh Cina di kawasan.